Ditampilkan pada suatu hari di sebuah hutan Seorang wanita memandang sekitar dengan waspada Setelah mendengar sesuatu yang secara tiba-tiba Wanita itu kemudian berusaha mengabaikan Karena mengira itu hanyalah suara angin yang berhembus di antara pepohonan Dia pun kemudian mengumpulkan beberapa buah beri Lalu melangkah pergi Tiba-tiba saja ia melihat seorang pria Yang sedang bersantai dengan menyalakan api Yang mana si wanita segera menutupi hingga apinya mati Si wanita terlihat marah karena kecerobohan si pria Dan dia bisa dibilang ngambek untuk beberapa saat Tapi kemudian mereka pun berbaikan dalam kemesraan Sampai akhirnya terdengar sesuatu yang sepertinya berbahaya Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Tegu Gusto Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada Lebih baik pura-pura jahat daripada pura-pura baik Karena yang mengaku jahat tidak seburuk yang dicurigai Sementara yang mengaku baik patut diwaspadai Seperti biasa saya akan bercerita pastinya tentang sebuah film Yang mana kali ini berjudul Azriel Film ini rilis di tahun 2024 Disutradarai oleh E.L. Cats Serta dibintangi oleh salah satu idola saya baru-baru ini Yaitu Mbak Sam Baik tidak usah berlama-lama teman Segera itu kopi disiapkan Dan mari cerita kita lanjutkan Film dibuka dengan sebuah pesan yang menjelaskan Bahwa ini adalah kisah tentang dunia Bertahun-tahun setelah peristiwa rapture Atau pengangkatan Dimana sebagian besar umat manusia yang masih bertahan Telah meninggalkan dosa dalam berkata Ini kemungkinan mengacu pada sebuah ayat Bebaskanlah aku dari semua kesalahanku Aku telah menjadi bisu Aku tidak membuka mulutku Pasangan kekasih Azriel dan Kinan Memutuskan untuk melarikan diri dan berpencar Mengambil jalur yang berlawanan Sangat disayangkan Tak lama kemudian Azriel segera ditemukan oleh anggota kelompok penjahat Dan mulai mengejarnya Masih belum menyerah Azriel kembali berlari Sampai anggota lain menangkap dan melumpuhkannya Kemudian orang-orang jahat itu menyeretnya melalui hutan Dan Azriel melihat Kinan juga tertangkap Kinan masih berusaha untuk mencoba melarikan diri Tapi anggota penjahat mengancamnya dengan golok Azriel dikurung di dalam bagasi Sementara Kinan dibawa pergi yang akhirnya membuat pasangan itu pun terpisah Azriel merasa ketakutan di dalam bagasi Merasakan gerakan mobil Mengambil jalur berbeda Dan segera wanita itu berusaha mendobrak bagasi Tapi ya tentu saja tidak semudah itu Beberapa waktu kemudian mobil berhenti dan para penjahat membawa Azriel ke suatu lokasi di tengah hutan Terungkap bahwa ada lebih banyak lagi anggota penjahat yang menunggu di sana Termasuk salah satunya bernama Josephine yang merupakan pemimpin Azriel diikat pada kursi dan kakinya diiris sehingga mengeluarkan banyak darah Tak berselang lama, tiba-tiba saja untuk sesaat angin berhembus kencang menandakan sesuatu Lalu Josephine dan anak buahnya mulai membelakangi Azriel sambil terengah-engah seolah berdoa Melihat makhluk mengerikan yang datang sembari mengaum Azriel pun segera berusaha melepaskan ikatan Upaya tersebut diketahui oleh seorang pemuda Salah satu anak buah Josephine Dan pemuda itu pun berusaha menggagalkan Sampai akhirnya terjadi kecelakaan Dan si pemuda menjadi santapan Suatu pemandangan yang mengerikan Yang membuat Azriel kaget bukan kepalang Sehingga segera membebaskan diri lalu kabur Setelah suasana mulai tenang Josephine dan anggotanya berbalik untuk memeriksa Dan menyadari semua sudah terlambat Karena Azriel telah kabur Sementara si pemuda telah diseret oleh makhluk mengerikan Atau selanjutnya kita sebut yang terbakar Adegan kemudian berpindah ke tokoh utama kita Yang kini berhenti di tepi sungai untuk mencuci luka Selain itu dia juga mengumpulkan beberapa daun untuk mengobati Tanpa menyadari bahwa salah satu yang terbakar secara perlahan mendekat Bukan lari tapi Azriel malah bersembunyi Dia lebih memilih untuk menutupi aroma darahnya Dan untungnya ternyata cara itu berhasil Setelah itu Azriel kembali melanjutkan perjalanan Yang mana kini ia berusaha untuk menyelamatkan sang kekasih Tak lama kemudian wanita itu menemukan jejak ban Sehingga memutuskan untuk mengikuti sampai akhirnya ia tiba di sebuah perkemahan atau camp Pada momen ini terungkap bahwa para penjahat sebelumnya ternyata adalah anggota kultus Dengan hati-hati Azriel menyelinap masuk dan mencari tempat bersembunyi di balik pagar Dia terus melanjutkan pergerakan sembari mengawasi penjaga agar tak terlihat Dan menemukan gelang yang sebelumnya diserahkan kepada Kinan di dekat rantai Azriel berpikir bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi Dan sebenarnya berniat untuk pergi Namun tiba-tiba saja Josephine dan anak buah kembali Jadi tokoh utama kita pun kembali bersembunyi untuk mengawasi Sembari mengamati Josephine sedang memeriksa wanita tua yang sakit Setelah itu Josephine memasuki sebuah bangunan yang digunakan untuk tempat ibadah Dimana para anggota kultus menyaksikan pendeta tertinggi terlihat jelas bahwa wanita itu sedang mengandung Namun ini sama sekali tak menghentikannya melakukan ritual Dimana wanita itu mendengarkan angin yang berhembus melalui lubang pada dinding Karena dianggap menyampaikan kehendak Tuhan Beberapa menit kemudian lilin menjadi padam yang menandakan ritual telah selesai Dan para anggota pun pergi Hanya Josephine yang tetap tinggal membiarkan Miriam menamparnya Karena telah gagal melakukan ritual di hutan Dan tiba-tiba saja terdengar suara yang mengganggu dari luar Namun Miriam tak melihat sesuatu yang mencurigakan Karena Azrael bersembunyi tepat waktu di bawah bangunan Akhirnya Josephine keluar untuk menyelidiki Dan itu membuat Azrael waspada Terus bergerak untuk mengamankan diri Sampai akhirnya Berhasil lolos dari Josephine Azrael masih harus berlari mencari jalan keluar Karena kini semua anggota kultus mengejarnya Gagal menemukan Maka Azrael harus membuka jalannya sendiri Yang mana membuat tangannya terluka Sampai nyaris tertembak Azrael melarikan diri ke dalam hutan Dan hari pun mulai gelap Meski terlalu lelah Tapi Azrael tetap harus berjalan Menemukan tempat aman Di saat yang sama Tanpa disadari Luka Azrael yang masih terbuka Telah meninggalkan bekas di bebatuan Dan pepohonan sekitar Yang mana ini menarik Yang terbakar Untuk mengikuti baunya Azrael yang melihat Salah satu dari mereka Menjilati batu Segera melarikan diri Ini disadari oleh yang terbakar Sehingga mulai mengejar Sialnya Tidak hanya satu Tapi beberapa dari makhluk itu Muncul Tak lama kemudian Tiba-tiba saja terlihat cahaya di depan Dan Azrael pun terjatuh Saat cahaya itu semakin mendekat Ya ternyata itu adalah sebuah truk Yang berhenti Tepat sebelum menabrak Azrael Seorang pria keluar Dan mengaku terkejut Karena menemukan penyintas lain Sembari membantu Azrael berdiri Pria itu menanyakan Apakah Azrael sendiri Sayangnya Azrael bingung Karena tidak bisa menjawab Tapi dia segera masuk ke dalam truk Dan memaksa si pria Untuk membawanya pergi Dengan cara Memukul-mukul dashboard Meskipun sama-sama bingung Tapi setidaknya Si pria Mencoba untuk mengerti Dan mengikuti Keinginan Azrael Dalam perjalanan Si pria berbaik hati Memberikan perban Agar Azrael Bisa membalut luka Lalu Menjelaskan bahwa dirinya Tinggal di ujung jalan Dimana ia memiliki Persediaan makanan Azrael tidak mengerti Bahasa yang diucapkan Dan menunjukkan bekas luka Berbentuk salib Pada lehernya Mencoba membuat Si pria pengemudi Mengerti bahwa Dirinya tidak bisa berbicara Sayangnya Pria itu masih bingung Dan terus mengajak Berbicara Meskipun sia-sia Untuk mencairkan suasana Si pria memutar musik Yang mana dianggap Aneh oleh Azrael Namun menyenangkan Baru saja merasa lega Tiba-tiba Sebuah tembakan Seketika membuat Si pria tewas Yang ternyata Ulah salah satu Anggota kultus Bernama Severin Setelah beberapa menit Tak sadarkan diri Azrael bangkit Dalam kondisi terluka parah Sialnya Severin yang sebelumnya Ditabrak Masih hidup Dan segera menyerang Sehingga terjadi Pergulatan yang pelik Di saat-saat terakhir Azrael berhasil Meraih senapan Meletakkannya Di posisi yang tepat Lalu melepaskan tembakan Selanjutnya Azrael melanjutkan Perjalanan tanpa arah Mengembara di dalam hutan Bersenjatakan senapan Alangkah terkejutnya Ia ketika melihat api Tapi berusaha mendekat Karena menyadari Itu adalah kinan Hanya saja Mengapa pria itu Sama sekali tidak menoleh Sangat disayangkan Ternyata semua itu Adalah jebakan Yang telah disiapkan Anggota kultus Untuk menangkap Azrael Mereka muncul Untuk membereskan Pasangan itu Mendadak angin Bertiup kencang Yang membuat Kelompok kultus Teralihkan Azrael memanfaatkan Kesempatan ini Untuk memanjat Dan melepaskan diri Lalu Tiba-tiba saja Selesai menghabisi Anggota kultus Salah satu dari makhluk Melompat ke arah kinan Untuk menghabisinya juga Tubuh kinan diseret Setelah beberapa gigitan Sementara yang terbakar Terlainnya muncul lagi Dan mulai memanjat pohon Untuk menangkap Azrael Terpojok Tapi tidak menyerah Wanita itu berusaha Sekuat mungkin Melakukan perlawanan Sampai akhirnya Beberapa saat kemudian Azrael kembali ke Kem kultus Dengan Membawa Senapan Awalnya Dia bersembunyi Sembari bersiul Demi berpura-pura Menjadi salah satu Dari mereka Di saat yang sama Josephine yang menyadari Beberapa anak buahnya Belum kembali Segera Membawa Sekelompok kecil Pengikut Kedalam hutan Untuk menyelidiki Yang mana Membuka jalan Bagi Azrael Untuk menyelinap Melewati lubang yang sama Seperti sebelumnya Kali ini Tokoh utama kita Tanpa ragu Langsung menuju Ketempat ibadah Dan bertemu dengan Miriam Yang memperlihatkan perutnya Agar terkesan lemah Padahal dibalik itu Tak lama kemudian Josephine dan anak buah Datang untuk menyeret Azrael ke makam Mereka kemudian Mengoleskan darah Ke wajah Azrael Sambil merasakan Hembusan angin Lalu melemparkannya Ke peti mati Yang dengan cepat Mereka timbun Dengan tanah Tentu saja Azrael mencoba melawan Namun semua itu Percuma Setelah benar-benar Terkubur Tiba-tiba Lentera dinyalakan Dan sebuah Terowongan dibuka Azrael pun Memberanikan diri Untuk menelusuri Sampai akhirnya Bertemu dengan Yang terbakar Lalu segera kembali Ke peti mati Alih-alih menyantap Yang terbakar Malah mengendus Jari-jari Azrael Lalu selanjutnya Makhluk itu Mengaum dan pergi Azrael yang merasa aman Kini kembali Mencoba menelusuri Terowongan Hingga berhasil Menemukan jalan keluar Beberapa waktu kemudian Josephine berlari keluar Dari tempat ibadah Karena mendengar keributan Dan alangkah terkejutnya Ia ketika mengetahui Tenda wanita tua Telah terbakar Seorang anggota kultus Membunyikan alarm Tanda bahaya Sementara yang lain Bekerja sama Untuk memadamkan api Namun sayangnya Si wanita tua Telah tewas Dan api mulai menyebar Ke seluruh kamp Ini menjadi kesempatan Yang sempurna Bagi Azrael Untuk membuat Kekacauan Dan menembaki Anggota kultus Satu persatu Josephine yang terpukul Hanya bisa menatap Dengan ngeri Dan mencoba Untuk melakukan sesuatu Tetapi Azrael Segera melepaskan Tembakan Yang mengenai Perutnya Saat semua orang panik Dan mencoba Melarikan diri Sebuah tabung gas Yang terbakar Menyebabkan Ledakan kecil Seorang pria Sangat terpukul Saat mengetahui Kekasihnya tertembak Dan segera Mengambil senapan Untuk melakukan Baku tembak Dengan Azrael Sementara api Menghancurkan Seluruh kamp Sedikit demi sedikit Pria itu Berkeliling Dengan bingung Karena dia Mendengar siulan Dari segala arah Mengira Azrael Mempermainkannya Pria itu pun Menembak Bayangan yang dilihat Yang mana Ternyata itu adalah Rekannya sendiri Sesama Anggota kultus Dan lagi-lagi Azrael dengan cerdik Memanfaatkan Kesempatan Untuk mengakhiri Yang mana kali ini Dengan Sebilah golong Azrael kemudian Lagi-lagi Menerobos Masuk Ketempat Ibadah Untuk berhadapan Dengan Miriam Dan terjadilah Pergulatan Sengit Ternyata Meskipun hamil Miriam benar-benar Kuat Sehingga Azrael pun Kewalahan Pada akhirnya Azrael bangkit Dan melancarkan Serangan Yang membuat Miriam terpojok Lalu Azrael Menggigit Leher si pendeta Dan di saat Menahan rasa sakit Ketubannya pun Pecah Kemudian Bersamaan dengan itu Tiba-tiba saja Sebuah tembakan Membuat Azrael Bersiaga Yang ternyata Itu dari Josephine Josephine Sempat berhenti Karena Tercengang Melihat kondisi Miriam Sehingga Tidak menyadari Azrael Yang melancarkan Serangan balasan Dan memulai Pertarungan Yang pelik Meski terus Dipukuli Tapi Azrael Berhasil bangkit Dan melawan Merasa sudah unggul Tanpa ragu Azrael Meraih pisau Miriam Lalu menancapkan Ke leher Josephine Untuk mengakhiri Pertarungan Bersamaan dengan itu Terdengar Tangisan bayi Yang tak biasa Lalu Miriam Keluar dari tempat Persalinannya Dengan wajah Penuh ketakutan Bahkan saking takutnya Ia sampai Mengakhiri Segalanya Film pun ditutup Dengan datangnya Mereka yang terbakar Melewati Kem Sampai akhirnya Memasuki Tempat ibadah Bersamaan dengan itu Azrael Menemukan bayi Dan segera Menggendongnya Ternyata itu Bukanlah bayi manusia Dan setelah Melihatnya Semua yang terbakar Pun mengaum Keras Sementara Azrael Hanya tersenyum Seolah lega Dan tamat Film ini hampir Tidak memiliki Dialog lisan Ini membuat Beberapa penjelasan Penting Tentang dunia Dalam film tersebut Mudah terlewatkan Film ini Berlatar di dunia Pasca apokaliptik Bertahun-tahun Setelah rapture Atau pengangkatan Seperti dalam film Yang pernah saya ceritakan Dan tentunya Seperti dalam Alkitab Yaitu peristiwa Naiknya orang-orang Baik dan suci Ke surga Nah Orang-orang yang tersisa Tetap tinggal di bumi Tapi tidak cukup Sampai di situ Karena kini Ancaman dari Makhluk humanoid iblis Yang dikenal sebagai Brunwans Atau yang terbakar Yang selalu lapar Akan daging Dan darah Manusia Seperti yang saya ceritakan Film ini dimulai Dengan menampilkan Sepasang kekasih Azrael dan Kinan Yang melarikan diri Dari kultus penyintas Yang percaya bahwa Berbicara adalah dosa Anggota kultus ini Bahkan telah memotong Pita suara mereka sendiri Sebagai respon Atas apa yang mereka yakini Sebagai alasan Mengapa mereka Tidak terpilih Dalam pengangkatan Kita kemudian Mengetahui bahwa Kultus tersebut Menyembah angin Sebagai perwujudan Tuhan Ya Seorang wanita hamil Bernama Miriam Memimpin mereka Menafsirkan Gendak angin Miriam mengakhiri Segalanya Setelah menyadari Bahwa Ia telah melahirkan Iblis Setelah menjalani Hidupnya Dengan keyakinan Bahwa ia suci Dan bertindak Sebagai tangan Tuhan Miriam malah melahirkan Monster kambing Bermata banyak Makhluk ini Disyaratkan Berlawanan dengan Tuhan Yang mana Dalam beberapa Kepercayaan Lahir setelah Pengangkatan Meski tidak disebutkan Dalam Alkitab Mereka yang terbakar Yang berkumpul Di gereja Karena tangisan bayi itu Melolong penuh Kemenangan Ketika Azrael Menunjukkan bayi tersebut Kepada mereka Menunjukkan bahwa Mereka adalah Pengikut Iblis Azrael tersenyum Di adegan terakhir Sambil menggendong Bayi itu Sementara mereka Yang terbakar Melolong Ini menunjukkan bahwa Hasil inilah Yang ia harapkan Selama ini Nama Azrael sendiri Memberikan petunjuk Dalam agama Yang seperti biasa Tidak saya sebut Agama apa Azrael dikenal Sebagai malekat maut Yang bertugas Membawa jiwa-jiwa Setelah kematian Referensi Azrael Yang dikenal disini Kemungkinan besar Merujuk pada Teks abad kedua Yang dikenal Sebagai Apokalips Of Peter Yang diakui Dalam Alkitab Menggambarkan Azrael sebagai Malekat murka Yang mengawasi Hukuman bagi Para pendosa Interpretasi tersebut Sering diperdebatkan Baik dalam hal Terjemahan Penulisan Maupun kebenarannya Meskipun hal itu Tidak berpengaruh Pada Nama karakternya Azrael senang Bahwa anak iblis itu Lahir Menunjukkan bahwa Pembantaian brutal Yang ia lakukan Di kem tersebut Bukan semata-mata Balas dendam Seorang wanita muda Yang ketakutan Tetapi mungkin Merupakan misinya Dari Tuhan Sebagai malekat maut Atau malekat Yang murka Ada kemungkinan lain Yang bisa menjelaskan Akhir film Kelahiran bayi iblis itu Membuktikan Kalau kultus Yang ditinggalkan Azrael Ternyata Tidak benar-benar Mengikuti Perintah Tuhan Jadi Azrael dan Kinan Memang sudah tepat Melarikan diri Dan mencari Jalan hidup mereka sendiri Penjelasan lainnya Bisa dilihat Dari ekspresi Azrael Yang menunjukkan Kebahagiaan Mungkin saja Dia merasa Selama bayi itu Bersamanya Mereka yang terbakar Tidak akan bisa Menyakitinya Dan akhirnya Bisa bebas Ya Film ini memang Tidak memberikan Penjelasan langsung Di akhir cerita Jadi kita Dibebaskan Untuk menafsirkan Sendiri Maknanya Sering terjadi Di film-film Misteri horror Dan fiksi ilmiah Rajin-rajinlah Menonton video-video Di channel ini Azrael dan Kinan Jelas-jelas Melarikan diri Dari kultus tersebut Ini berdasarkan Bekas luka Yang sama Di leher mereka Yang menunjukkan Bahwa Pita suara mereka Telah dihilangkan Meskipun Motivasi mereka Tidak pernah dijelaskan Secara gamblang Kesungguhan Miriam dan Josephine Untuk tidak hanya Menangkap Tapi mengorbankan Mereka Kepada yang terbakar Menunjukkan bahwa Azrael dan Kinan Mungkin telah melakukan Semacam penistaan agama Cinta mereka Mungkin menjadi penyebab Atau hanya keinginan Untuk meninggalkan kultus Apapun alasannya Mereka telah menandai diri Sebagai target pengorbanan Bagi pemimpin kultus Seperti banyak pertanyaan Yang muncul dalam film ini Kurangnya dialog Membuat kita Tidak mendapatkan Jawaban pasti Mengapa kultus tersebut Menganggap Berbicara adalah dosa Namun Kemungkinan besar Karena yang terbakar Tidak hanya tertarik Pada darah Tapi juga suara Itulah mengapa Josephine dan yang lainnya Terengah-engah Saat adegan yang pertama kali Menangkap Dan mengikat Azrael di kursi Mereka berusaha Menarik perhatian Yang terbakar Kepada Azrael Setelah peristiwa Pengangkatan Mereka mengembangkan Ajaran agama baru Dan menyimpang Dengan membungkam diri Sebagai inti ajarannya Ini mirip Beberapa kultus Yang melakukan Pencambukan Untuk menghukum diri Atas dosa Yang mereka lakukan Setiap hari Karena terlahir Sebagai manusia Yang tidak sempurna Menariknya Kebiasaan Membungkam diri ini Tampaknya Hanya menjadi Pilihan kultus mereka Karena Azrael Bertemu dengan Pria lain Yang tidak bisu Dan tampaknya Memiliki gaya hidup Modern dan normal Lengkap dengan Truck ber-GPS Saya pikir Mereka yang terbakar Sepertinya memiliki Sisi manusia Ini berdasarkan Gerakan dan penampilan Secara keseluruhan Mereka terlihat Seperti manusia biasa Yang telah terbakar parah Tetapi entah bagaimana Tetap bertahan hidup Sekali lagi Sifat asli mereka Tidak pernah dijelaskan Karena kurangnya dialog Tetapi petunjuk halus Seperti lukisan Di dinding gereja Menunjukkan bahwa Mereka diciptakan Pada suatu saat Selama atau Setelah pengangkatan Namun Ada alasan yang diberikan Bahwa mereka Bukan hanya manusia terbakar Yang ditopang oleh Virus zombie Atau sesuatu Yang bersifat semu Kulit mereka terbakar Dan rasa lapar Yang tak terpuaskan Akan darah manusia Menunjukkan bahwa Mereka adalah Semacam perwakilan neraka Yang sebenarnya Seperti halnya Kegembiraan mereka Saat melihat makhluk Yang disebutkan Sebagai anti-Tuhan lahir Tersirat Bahwa mereka Bisa menjadi hamba Tuhan Atau iblis Yang tujuannya adalah Untuk menghukum Pendosa Yang tidak diangkat Yang menjelaskan Mengapa metode Eksekusi mereka Begitu brutal Namun Azrael Namun Azrael berhasil Menghabisi salah satu Dari mereka Dengan cara Menggantungnya Dan kultus tersebut Melindungi diri mereka Dengan senjata api Menunjukkan bahwa Tembakan-tembakan Efektif Yang mana Menyeratkan Bahwa mereka Mungkin dulunya Adalah manusia Yang menderita Dan mendapat Hukuman Dari Tuhan Dalam sebuah Wawancara Sutradara menjelaskan Ada kejadian Yang cukup panas Suhunya cukup tinggi Beberapa makhluk terjebak Di tempat-tempat tertentu Dan sekarang bertahan Mereka marah Lapar Tersesat Dan mungkin mereka Adalah manusia normal Ini mendukung gagasan Bahwa mereka Sedang menjalani hukuman Mungkin dari Tuhan Atau lainnya Sat sutradara juga Menegaskan Bahwa film ini Berlatar 200 tahun Setelah pengangkatan Yang menyiratkan Anggota kultus Merupakan keturunan Orang-orang Yang awalnya Menyaksikan Peristiwa tersebut Ini bisa menjelaskan Mengapa mereka Memiliki pandangan Yang begitu menyimpang Tentang agama Dan mengapa mereka Sekarang menyembah angin Dan memilih Untuk Membungkam diri Ya manalah awak Tau Enggak deh Bercanda Hmm Saya pikir ini Berhubungan dengan Miriam Saat pertama kali bertemu Azrael Sempat digetok Pake panci Bersamaan dengan itu Dia juga sempat Mencakar Miriam Nah Jari-jarinya si Azrael ini Masih ada bekas Darah Miriam Yang mungkin darahnya itu Berbau darah bayi Anti Tuhan Jadi yang terbakar pun Memutuskan mundur Ini salah satu kejutan Buat saya Kemunculan sebuah truk Dengan lampu yang terang Bener Kayak masa depan Pria pengembudi truk Tidak bisa diam Dan meskipun Dia tidak berbicara Bahasa Inggris Dia jelas Tidak memiliki Sifat barbar Atau fanetisme Yang sama dengan Kultus Miriam Meski hanya sebentar Tapi kehadirannya menunjukkan Bahwa tidak seluruh dunia Dipenuhi oleh yang terbakar Seperti hutan Sekitar kem Kelompok Kultus Kemunculannya Menunjukkan bahwa Ada kelompok lain Yang tersisa Setelah pengangkatan Dan mereka Melanjutkan hidup mereka Dengan normal Hal ini menimbulkan Keraguan tentang Seluruh dunia Yang diketahui Azrael Apakah yang terbakar Menghukum orang Dimana-mana Atau apakah mereka Sebenarnya hukuman khusus Untuk Kultus Miriam Bahkan Mereka bisa saja Merupakan produk Dari Kultus Miriam Film ini Tidak menjawab Pertanyaan-pertanyaan ini Yang membuat saya Agak frustasi Tapi Di sisi lain Ini mungkin menjadi Inti dari film Meskipun Sebagian besar Dijadikan Sebagai aksi horror Yang lugas Film ini juga Mengesplorasi Beberapa tema Yang lebih besar Yang paling signifikan Adalah kejahatan Fanatisme agama Yang ditentang oleh Azrael Sepanjang film Fakta bahwa Anggota Kultus Diganggu oleh Iblis secara Harfiah Dan bahwa Pemimpin mereka Melahirkan Anti Tuhan Adalah metafora Yang jelas Yang menunjukkan bahwa Berpegang teguh Pada agama Tidak serta-merta Membuat seseorang Menjadi lebih baik Atau suci Maksud saya Semua umat beragama Itu tidak hanya taat Tapi juga harus Cerdas Dalam mempelajari Dan mendalami Agama yang dipeluknya Konsep balas dendam Juga dieksplorasi Terutama dalam hal Bagaimana kebutuhan Yang kuat Akan balas dendam Terkadang dapat Mengubah seseorang Menjadi hal yang sama Dengan orang yang Ingin mereka balas Azrael kembali Untuk membalas dendam Pada kultus tersebut Karena membuat Kinan terbunuh Dan mencoba Memusnahkan mereka Senyum dan penampilannya Di akhir film Menjadi bukti Bahwa ia telah Berevolusi Menjadi hal yang Mereka takuti Wajahnya yang merah darah Dan eksekusi brutal Yang dilakukan Membuatnya tidak berbeda Dari yang terbakar Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja Teman-teman Terima kasih Buat yang sudah menyaksikan Silahkan memberikan Komentar Bertanya Ataupun merequest Kira-kira film apa Yang menarik Untuk dibahas Bisa lewat kolom komentar Atau buat yang malu-malu Bisa via DM Ke Instagram saya Di atekugusto Insya Allah Pasti akan dibaca Mari kita jadikan Kolom komentar Sebagai sarana Penambah wawasan Dan menciptakan Jalinan persaudaraan Bukan malah Menjadikannya Sebagai tempat Pembulian Sehingga Menciptakan Permusuhan Jangan lupa Untuk dukung terus Channel ini Dengan cara Share like Dan subscribe Karena dukungan dari kalian Sangat berharga Bagi saya Demi perkembangan Channel ini Saya Gusto Sampai jumpa Di video selanjutnya Tetap semangat Tetap bersyukur Setiap hari Daaaah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih